Bakmi GM Waralaba, ternama di Indonesia, kini hadir lebih dekat menyapa penggemar bakmi di tengah kota Denpasar, kini hadir di level 21 Mall Denpasar. Restoran yang pertama kali didirikan tahun 1959 ini meresmikan stornya yang ke-59 dan ditandai dengan pemotongan pita. Pemotongan pita dilakukan Direktur Operasional Jenny Moktar yang didampingi Direktur Riset Diploment dan Engineering Widianto. Dalam kesempatan itu, Widianto berharap bakmi GM bisa diterima masyarakat Denpasar, terlebih kekasan yang dimiliki dengan cita rasa kuliner masyarakat Bali. Keunggulan bakmi GM adalah bakmi pangsit yang dibuat sendiri sehingga tekstur lembut dengan cita rasa yang sama, kualitas penyajian yang sama, dan terus dipertahankan sehingga bakmi GM terus digandrungi para pecintanya. Hari ini adalah hari pertama di mana cabang ke-59 dari bakmi GM dibuka di Bali khususnya Denpasar. Setelah kami berdiri di tahun 59, dan ini adalah cabang yang ke-59, dengan pengalaman yang ada dari banyak cabang yang sudah kami buka, kami berharap bahwa kami bisa memenuhi selera kuliner dari masyarakat yang khususnya ada di kota Denpasar ini, dan mendapatkan sambutan yang cukup baik di kota. Sementara itu, Senior Store Manager Bakmi GM Alvin Hasbi mengatakan, dirinya optimis bakmi GM bisa diterima masyarakat dan pasar. Cita rasa yang khas, bakmi GM dipastikan kalangan remaja maupun keluarga akan menjadikan bakmi GM sebagai kuliner primadona di Pulau Dewata. Di sini juga disediakan produk nasi untuk kalangan anak muda, ada menu favorit crispy cheese, smoked chicken, pangsit goreng, siomai kukus, dan siomai goreng. 59, kami bukan hanya menyediakan produk bakmi, tapi kita juga ada nasi, dan kami juga menyediakan untuk kalangan-kalangan muda yang kami manjakan dengan produk-produk yang bermutu, seperti fish fish cheese, smoked chicken, fish fish cheese, salted egg, kami juga ada pangsit goreng tentunya yang paling utama, menu kami, lalu kami juga ada siomai, ada siomai kukus, dan ada siomai goreng. Dan tentunya untuk kalangan muda yang kami selalu manjakan. Harapan kami, bakmi GM, tentunya bisa diterima dengan baik di masyarakat Bali tentunya, dan tidak hanya berhenti di situ saja, kami bakmi GM bisa membuka otot-otot gila-gila kami di kota-kota lainnya. Restoran bakmi GM pertama kali didirikan pada tahun 1959, dan kini sudah memiliki outlet-outlet yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Saat ini bakmi GM melayani lebih dari 30 ribu pelanggan per hari. Agus Sudiatmi ke Bali TV Sub indo by broth3rmax Terima kasih.